Intro Assalamualaikum semangat pagi Pagi semua teman teman Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah Semoga sehat selalu Bahagia lahir dan batin Dan dimudahkan semua pekerjaannya Amin Nah oke teman teman Kali ini kita berbagi pengalaman Bikin video singkat Video sederhana Yaitu membahas tentang Cara analisa kasus P089 Atau biasa kita sebut low pressure Atau kurangnya tekanan ban bakar Nah biasanya kasus P089 Dia akan muncul di saat teman teman bejek gasnya Atau aklirasi secara spontan Tiba tiba lampu engine nya nyala Atau lampu SPS nya nyala Dan tenaga mobil langsung drop Biasanya bisa normal kembali Di saat teman teman matikan mesinnya Kemudian dinyalakan lagi Nah itu mobil akan kembali normal Bedanya di saat teman teman injak gas Spontan Nah nanti lampu SPS nya Kembali nyala Nah untuk kasus seperti ini Kita tidak bisa berpatokan Kepada satu part saja Jadi kalau misalnya teman teman Ada kasus P089 Kurangnya tekanan bahan bakar Di saat teman teman Itu diskusi dengan Abang bengkelnya Atau teleponan Kita cuma bisa mengetahui Kalau masalah itu ada di rangkaian ini Yaitu rangkaian bahan bakarnya Atau jalur bahan bakarnya Sama seperti kita scanner pun Itu tidak akan mengarah ke padapatnya Tidak semua DTC itu langsung Mengarah ke padapatnya Kalau kasus P089 Dia cuma menyampaikan Kalau ada masalah di tekanan bahan bakar Nah coba sekarang kita Simulasikan Kita susun Itu bahan bakar bersumber dari mana Dan lewatnya kemana saja Nah ini kondisi Rangkaian kalau terpasang Jadi bahan bakar itu Dimulai dari pulpamnya Nah dari pulpam lanjut ke filter solar Nah ini oksingnya teman teman ya Filternya ada di dalam Nah dari filter solar Itu lanjut ke Suplai pump Ini retunnya Jadi kalau terpasang seperti ini Nah seperti ini Ini retunnya Nah ini innya Ini langsung masuk ke Pipa common drill Nah dari pipa common drill Baru masuk ke injektor Nah untuk masing part ini Semua sudah ada yang input datanya Itu seperti di full pump Sudah ada elektrikalnya Begitu juga untuk di filter solar Jalur retun dan jalur masuknya Nah ini dia Nah ini soketnya Nah kemudian dari filter solar Langsung masuk ke Suplai pump Ada STV nya Nah ini sensor STV Kemudian langsung masuk ke Common drill nya Nah ini sensornya Sensor FPR nya Nah baru masuk ke injektor nya Jadi kalau teman teman ada masalah Di DTCP089 Itu teman teman ceknya Mulai dari pulpam dulu Nah bagaimana cara kita cek di pulpam Untuk mengetahui pulpam ini Bekerja optimal atau tidaknya Itu teman teman tinggal on kontak Nah itu nanti tahan bagian sini Bagian selang yang menuju ke filter solar Nah kalau misalnya teman teman Bisa menahan seperti ini Dengan ujung jari Nah berarti itu pulpam nya Sudah tidak bekerja optimal Tapi di saat teman teman on kontak Teman teman tidak bisa menahannya Tetap solarnya keluar Berarti pulpam nya masih Bekerja optimal Nah itu cara mudah untuk cek Kerja pulpam nya Nah apabila disini Teman teman bisa menahannya Dan kerja pompanya tidak maksimal Nah otomatis nanti DTC nya disini ada dua macam Ada P089 dan satu lagi DTC pulpam nya sendiri Jadi kalau misalnya ada dua DTC bagian sini Berarti positif itu masalahnya motornya Nah P089 nya keluar karena motornya yang salah Nah lanjut ke hosting filter solar nya Apabila ada kebocoran Di bagian filter solar nya atau rempesan Atau hilangnya tekanan disini Seperti penyumbatan Kebocoran Hosing nya pecah Nah ini keluarnya P089 juga Satu DTC Nah habis dari sini lanjut ke suplei pump Nah ini retun nya Ini in nya Nah ini untuk menuju ke pipa komondril Nah sebelum solar masuk ke pipa komondril Itu sensor CV membaca tekanan suplei pump Nah tekanan ini nanti akan dikirim ke ECU nya Nah kalau ini masalah presur nya kurang disini Untuk di suplei pump cuma ada mekanikal aja Elektrikalnya ini SCV Jadi kalau sendenya ini kita lepas Ini semua mekanikal Tidak ada elektrikalnya Cuma SCV bertugas untuk menyampaikan kerja suplei pump Nah jadi elektrikalnya ada disini Terpisah Nah jadi apabila penyumbatan di bagian suplei pump Pulgar ini ada penyumbatan Apabila masalah di filter yang kecil disini Nah itu nanti juga ada penyumbatan Maka keluarnya P089 juga Nah untuk disuplei pump Itu ada beberapa indikasi yang bisa mengeluarkan P089 Yang pertama penyumbatan strainer Atau tidak bekerja optimalnya Plugernya Biasanya ada penyumbatan Nah yang ketiga Masalah di SCV Apabila SCV nya masalah itu nanti keluarnya Regulator bank 1 Maka juga mengeluarkan DTC P089 Nah jadi ingat teman ya Suplei pump Itu ada tiga indikasi yang bisa mengeluarkan DTC P089 Yang pertama penyumbatan di strainer Filter kecil yang ada di innya Kemudian di mechanical sendiri Di plugernya Ada penyumbatan Nah yang ketiga di SCV nya Atau regulator bank 1 nya Nah itu untuk kasus P089 Kita gak bisa tebak Di saat terjadi P089 Langsung ganti SCV Langsung ganti pipa komondril Ada yang langsung ganti suplei pump Jadi kalau bisa diurut Pengerjaannya diurut seperti ini Biar teman-teman tidak buang waktu Dan salah analisa belipat Yang tidak sesuai dengan penggantiannya Nah kemudian dari suplei pump itu Lanjut ke pipa komondril Nah sering terjadi di NFL Ini kebocoran di pipa komondrilnya Yaitu di bagian sini Nah di bagian sininya Disini ada Lasan pipanya Nah untuk NFL disini sering terjadi kebocoran Kalau disini terjadi kebocoran Itu nanti keluarnya P089 juga Nah beda kalau seandainya nanti Keluarnya regulator bank 2 Dan kemudian P089 Berarti kasusnya ada disini FPR nya Nah sensor ini sama Fungsi kerjanya dengan sensor SCV Nah kalau FPR tugasnya membaca tekanan disini Memberikan laporan tekanan yang ada di pipa komondrilnya Nah ini tugasnya memberikan laporan tekanan yang ada di suplei pumpnya Jadi sebelum solar masuk ke komondril Itu dilaporkan dulu sama SCV nya Setelah solar masuk ke pipa komondrilnya Kemudian dilaporkan sama FPR nya Nah jadi kalau ada masalah di pipa komondrilnya Yaitu keluarnya P089 dan regulator bank 2 Bisa P089 nya di atas Atau regulator bank 2 nya yang di atas Nah lanjut ke Nepel injektornya Nah ini nepelnya suplei pump Nah lanjut ke Nepel injektornya Nah disini sering terjadi kebocoran Di bagian Baut Nepelnya Nah ini juga mengeluarkan P089 Nah cuma bedanya Kalau misalnya disini terjadi kebocoran Nah itu disalahkan nanti bank 2 nya Kenapa bank 2 yang dibaca? Karena Otomatis apabila ada kebocoran disini Itu tekanan solar yang ada di pipa komondrilnya Jadi tidak stabil Jadi tekanan itu akan berubah Karena adanya kebocoran Sehingga sensor EPN membaca Tekanan tidak sesuai dengan Permintaan injektornya Atau permintaan mesinnya Nah lanjut terakhir baru di injektor Cuma untuk DNFL Itu jarang terjadi di mechanical injektornya Biasanya terjadi di ring injektornya Jadi teman-teman Jangan dianggap sepele untuk ring injektor Apabila ringnya tidak sama tebalnya Atau tidak sama jenis ringnya Atau teman-teman pakai persamaan Itu nanti keluarnya P089 juga Kenapa bisa seperti itu? Karena itu akan menyebabkan Tidak samanya semburan injektornya Nah jadi Nanti masuk ke ruang bakarnya Tidak sesuai dengan putaran mesin Nah Echu akan membaca Itu adalah kurangnya tekanan Sementara itu cuma masalah dengan ringnya Jadi untuk mechanical ini Itu jarang terjadi P089 Nah beda untuk DFL Nah cuma untuk kasus seperti ini DFL juga ada Low pressure juga Atau maximum limit P228C Itu kasusnya sama seperti ini Cuma yang membedakan Untuk di Captiva FL Supply pumpnya Itu tidak pakai top Tapi tetap juga ada sensor SCVnya Nah jadi buat teman-teman yang diesel Yang Captiva Baik NFL atau FL Ini videonya bisa teman-teman aplikasikan Untuk kasus yang di jalur bahan bakar Nah untuk di Captiva FL Itu biasanya kejadiannya P228C DTCnya Nah untuk di NFL DTCnya P089 Jadi ingat teman-teman ya Di saat teman-teman scanner Keluarnya dari TTCnya P089 Jangan pernah Mengganti PAD Sebelum dipastikan PAD itu rusak 100% Jadi misalnya keluar P089 Teman-teman beranggapan Itu SCPnya rusak Kemudian diganti SCPnya Buang-buang duit Jangan diganti PADnya Sebelum dipastikan 100% PAD itu rusak Nah yang perlu teman-teman ketahui Kalau seandainya teman-teman Salah analisa Di bagian PAD ini Coba kita hitung Budgetnya Contoh dari full pump 5 juta OGMnya Lanjut ke Hosingnya 2 juta Atau 1 juta 800 Lanjut ke Supply pump Nah anggap kita beli baru 14 juta Copotan sekitar 6 juta 5 juta Nah lanjut ke TIPA ke Mondrill 2 juta 500 Oh maaf Lanjut ke SGVnya 1 juta 400 1 juta 800 Nah lanjut ke TIPA ke Mondrillnya 2 juta 500 Ini copotan ya teman-teman ya Nah lanjut ke sensor EPRnya 1 jutaan Nah untuk nepelnya 600 ribu Lanjut ke injektor 4 juta 4 ke 4 16 juta Jadi kalau teman-teman Salah Menganalisa Untuk P089 ini Udah pasti teman-teman Menghabiskan budget Di atas 5 juta rupiah Itu untuk belipatnya saja Belum lagi jasanya Nah jadi usahakan Jangan main tebak-tebakan Untuk kasus P089 Nah saran kita Untuk kasus seperti ini Usahakan Teman-teman Planning total saja Untuk jalur Bahan bakarnya Yaitu mulai dari injektornya Pipa common reel Selang nepel injektor Kemudian sensor EGV Dan supply pump Itu cleaningnya teman-teman Cukup pakai Karboglineras saja Atau teman-teman Semperkan karboglineras ini bisa Nah teman-teman Lepas trainer disini bisa Untuk mempersingkat video Ini udah ada videonya Cara cleaning supply pump Kondisi terpasang Itu udah kita bikinkan Di video cleaning total sebelumnya Di NFL warna grey Kalau nggak salah Nah untuk deosing filter solar Itu sering kejadian pecah Karena filternya jarang dibersihkan Atau belum diganti Maka terjadi penyumbatan disana Presur tekanannya kuat disana Yang menyebabkan bisa Pecahnya rumah filter solar Nah ini rangkaiannya Ingat teman-teman ya Jadi untuk Kasus P089 Itu dimulai dari full pumpnya Kemudian lanjut ke Housing filter solar Dari filter solar lanjut ke Supply pump Nah untuk di supply pump Ada 3 part Atau ada 3 bagian Yang bisa mengeluarkan P089 Yang pertama Mechanical supply pumpnya sendiri Yaitu plugernya Yang kedua Strainernya Nah yang ketiga Regulator bank 1 Atau SCVnya Nah jadi untuk supply pump Ada 3 Nah tambahan satu lagi Nah untuk supply pump Ada top timingnya Nah tetap Nanti teman-teman Pemasangan usahakan Jangan sampai topnya Mundur atau maju Satu gigi Nah kemudian lanjut ke Common reelnya Nah untuk di common reelnya Ada 2 kasusnya P089 Dan regulator bank 2 Jadi ngata teman-teman ya Jangan sampai salah analisa Sempat teman-teman Mengganti semua part Yang ada di jelur bahan bakar ini Ini duitnya totalnya Semua sekitar 30 jutaan Jadi tidak heran Kalau kita dengar Teman-teman kita Ada yang masuk bengkel Kemudian keluarnya Menghabiskan biaya 30 jutaan 20 jutaan Yang mana Padahal mobilnya Masuk bengkel itu nyala Tapi di saat service Ganti ini ganti itu Ternyata menghabiskan budget Sampai 20 jutaan Makanya kita selalu ingatkan Buat teman Selagi partnya Tidak bisa dipastikan rusak 100% Jangan ganti part dulu Karena setiap bengkel Captive Itu sudah pasti Di bengkel itu ada Mobil-mobil Captive yang lain Itu pengecekan Nah oke teman Sekian dulu videonya Mohon maaf jika videonya terlalu panjang Karena memang Banyak yang harus kita jelaskan Di kasus P089 ini Jadi sekali lagi Kita ingatkan buat teman Yang ada kasus P089 Tidak usah panik Itu cuma ada masalah Di jalur bahan bakar saja Itu kurangnya tekanan Di jalur bahan bakar Nah jadi untuk kasus P089 Teman-teman tidak bisa tebak Langsung ke partnya Jadi jangan Teman-teman langsung ganti partnya Satu saja teman-teman Salah analisa Atau salah ganti part Sudah pasti Diayanya di atas 1 jutaan Nah oke teman-teman Sekian dulu video kita Mudah-mudahan berfaat Sampai jumpa di video kita berikutnya Perawatan badak di rumah Mohon maaf jika ada salah kata Salah bahasa Mungkin salah penjabarannya Bahasa mekanikalnya Atau pengambilan gambar yang tidak sempurna Harap dimakulmi Sampai jumpa di video kita berikutnya Perawatan badak di rumah Salam hormat buat keluarga Salam Mudahnya merawat kertifat Tos dulu bay Mantap Tos dulu deh Wih Kenapa tidak Sub indo by broth3rmax Terima kasih.